Gaya lu seolah aja lu Saya masih 22 tahun bang Ulang ulang aja tuh Itu terlalu cukup ya Ini slow motion Bapak gimana? Kok boros banget bunganya? Bapak-bapak aja nih Orang saya baru 22 tahun nomornya Kan kagetnya slow motion Tendapun, lu cinta lu udah keluar tuh Cantik ya? Cantik ya? Nggak Iya maksudnya Nggak salah lagi cakep Salah lagi cakep gitu Wah haloo Dia dulu artis gue, gue managernya Berani-berani Pantun saya kadang ngeliat pantun Pantun ke maaf Caga Aaaaaaah Aduh Gue ya Neng Tau nggak neng Persamaan kamu sama bedak bayi Sama-sama my baby Aaaaaaah Sikat lagi Neng Jeruk persat dulu Dulu Lupa beset Pantun Lagi liat berita Pinusi.com biasa Ada acara paling heboh sebelum bulan suasana kemarin hotman paris keluarin single lagu judulnya hotman paris yang nyanyi jessica bennett acaranya keren banget karena mcnya ada 3 orang indra bekti melani ricaro dan jeva kacilalai kan pinusi.com tuh portal berita yang bener bener ter up to date gila banget luar biasa nih ada lagi nih wow seorang nenek-nenek diperkosa asal asalan enggak yang pertanyaan gua adalah nenek-nenek diperkosa asal asalan emang pake WO pake IO bisa diperkosa terorganisasi gitu ibu buka dulu ibu gitu kan nggak mungkin dong makanya asal asalan kan aduh ini sepi banget ya mentang-mentang abis buka puasa orang oh maghriban sholat raweh kenapa gua tetep buka ya tapi gapapa mencari rezeki halal itu harus ya nggak apalagi di bulan suci romadon ya kan udah pada siapin buat sahur belum tar belum oh iya ngomong-ngomong episode yang kemaren kan dada ya cari info tuh si keresa nah gue dada cari mulut tuh liat hahaha ngejeplak ada putih gua hahaha putih gua nyari mulut banget ya hahaha lu kenapa ya hahaha lu keong lu hahaha beram aduh ini ga ada yang lewat apa aduh gila banget nih gua mau liat berita eh liat hahaha assalamualaikum bang eh saya kira kamu salah iya bukan hahaha dia lepas sombong 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 soalnya brand ini sepatunya gua cium tangan dulu suaminya dokter inge kali ya hahaha pak nyari dokter inge suaminya bukan kenapa kok bukan sendiri beneran sendiri jom lo pak enggak ah ini pasti ada apa-apanya nih sama dokter inge karena kan seumuran nih jelita jelang 5 tahun eh 5 tahun jelang 50 tahun bapak juga kan so tahun hahaha so tau daripada so tempe hahaha hahaha saya masih 5 tahun 5 tahun sincam dong lu hahaha ada perlu apa nih pak eh ke perempuan sadar vagina dokter inge mau konsultasi apa enggak ini nyari tiket saya tiket apaan oh lu pikir konser tiket salah alamat PSP lawan ayaks kan ini hahaha 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 kengin saya yang jual tiket hahaha enggak dong bahkan jual tiket ini ini itu ruangan dokter inge sadio arianto seorang founders lu ngerti ketawa sendiri Kelat bang, itu tadi Oh loading, loading lo lama lelak Seorang founder dari perempuan sadar vagina Cepuk tangan Jadi buat temen-temen yang pengen tau masalah kewanitaan Masalah vagina, masalah payudara, masalah menstruasi Apapun itu yang tentang hal kewanitaan Kita juga perlu tau Ampe, ampe Baru kali ini gue mau disesor cowok Enggak, enggak, enggak Emang sih, muka gue kayak jeskai iskandar Jedar dong Jedar, jedar Ampear Jadi nih, Bapak ini apa sih tujuannya ke sini Oh Bapak sotoy, Bapak-bapak aja Lah, mohon maaf, Bapak moros banget mukanya Itu sih emang Itu kan emang kan Itu kan emang kan Emang sama bensin diesel emang Tangan saya Gaya lu solar aja lu Saya masih 22 tahun bang Ulang-ulang aja tuh ulang-ulang Ulang-ulang gitu Itu terlalu cepet ya Terlalu cepet di slow motion Ken Bapak gimana Kok Boros banget mukanya Bapak-bapak aja nih Orang saya baru 22 tahun Kan kagetnya slow motion Ya kan kayak Cinta Fitri biasa Serius bang Serius lah Seriusan 22 tahun Beneran Kok bisa Ga ga tau saya Kok bisa apa ga ga tau Berarti Tuan saya dong Dari Dirimu 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 Dirinya Tergila-gila pak Kok bisa Kenapa nih bang Kok bisa kayak gini Dari lahir Dari lahir Iya bang Jadi nama siapa bang Bang Dapon Bang Dapon Pakai bang segala ya Iya gitu Dapon Dapon terlahir berbeda dan terlahir spesial Tepuk tangan dulu dong Gua lagi ngomongin Dapon Lu cinta lu udah keluar tuh Iya Cantik ya Cantik ya Engga Iya maksudnya Wah Iya Engga Engga salah lagi cakep Gitu Wah salah lagi cakep Gitu Wah Lu Dia dulu Artis gue Gua manajernya Berani-berani Eh lu seri bulat lu Nih Dapon Di umur 22 tahun ini Sudah menikah Atau masih Mencari-cari Masih mencari-cari bang Saya kemarin download app Download app Main Tinder Tunggu Lu aplikasinya yang geser-geser Atau yang WeChat-WeChat yang 20ribuan ada Ya 20ribuan Pake aplikasi apa Itu aplikasi minder Minder Oh minder Oh minder Dia swipe kanan dulu Tapi ga ada yang swipe Ya Jadi ga ada yang match deh Hahaha Coba lu ganti Itu si kingnya bukan perempuan Coba dua-duanya Pasti laki ada Hahaha Laki ada example Soalnya tata lu gadun banget Ya Sugar daddy Hahaha Nah Kalo lu belum dapet cewek Sampai saat ini Atau pernah pacaran? Pernah Pernah? Pernah sekali Sekali? Sekali doang Seumur hidup? Engga dong jangan Oh akan ada lagi ya Terus? Terus? Kemarin kenapa putusnya? Putusnya perbedaan ideologi Ideologi Perbedaan ideologi Perbedaan ideologi ada satu lagi Perbedaan kelamin kan? Iya Iya dong Pasti Iya dong Sekarang davon kita tantang rayu cewek Adu rayu sama gue Sini Adu rayu Kaya judul lagu aja Aduh Aduh Ayo Siapa dulu nih yang mau ngerayu cewek Davon yang pagi dulu Davon 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 Sikapon Rayu Rayu Jangan lo liatin ya Allah Lu udah Keke lagi Ya Allah Ya Allah Pantun saya pernah ngeliat Pantun Caga Gua ya Hai neng tahu nggak neng persamaan kamu sama bedak bayi sama-sama my baby lagi meng-meng jeruk persatu ha 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 kamu tahu nggak kenapa donat bolongnya di tengah karena yang utuh cuman cintaku kepadamu gaya-gaya dong dong boleh hai ha 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 haaa ha 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 nda koso lagi ya gila udah gitu alive reunion 112 mandal cukup tangan buat kapalano katanya Amandaatega cakanya amanda nih ke bolu kukus mati 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 makanya tadi gua nggak ngeliat apa-apa mau nunggu nyala nggak itu nggak apa-apa kamu sholat belum tarawis ya gua rasa dia bukan sindrom yang itu tuh star sindrom dia mau dudukin boleh bang kenapa mau didudukin bukan kenapa deh gimana pon dari lahir seperti itu terus ngerasa murung atau pernah dibully atau gimana selama 22 tahun ini dari kecil jadi saya selama kecil tuh nggak pernah dibully bang ya tau aja hahaha dia muka-muka lu muka pereman periuk soalnya gimana tuh nggak bang jadi saya nggak apa namanya nggak pernah dibully itu karena saya punya self defense sendiri self defense kayak hero mobile agent apakah kamu mau berteman ke anak-anak anugrah dari Tuhan kayaknya jadi harus disyukuri Iya terus saya dapat kemampuan sendiri aja misalkan kayak ada temen temen yang ledek nih tua gitu misalnya temennya kuntet pendek gitu kan kuntet saya gitu oh lu bales tinggal jadi ceng-cengan jatuhnya nggak ngebullyan bang tapi nggak masuk ke dalam hati tuh nggak masuk bang masuknya ke dalam? hahaha tapi jarang-jarang ya misalkan di luar sana ya memang ada kasus-kasus yang beredar dibully ini dibully itu bahkan ada yang sampai di luar negeri bunuh diri karena dibully karena kan sekarang udah nggak boleh ngebully ya bro ya benar jadi jangan sampai kita ngebully orang lain kita harus ngacak kepada diri kita sendiri karena kita nggak ada yang sempurna di dunia ini gua pun looknya seperti ini banyak yang bilang gua ganteng tinggi gitu kan berewokan cakep ya kan tapi ada satu kekurangan gue apa tuh banget gak boleh gak boleh dibuka disini lu rasain aja ntar sendiri hahaha hahaha terus gimana seorang Davon bisa begitu kuat menghadapi situasi tersebut gimana caranya lu gimana lu lu deket sama Tuhan atau lu olahraga atau lu makan-makan bergisi atau lu nyucu sendiri gimana cara lu untuk bertahan gimana ya saya dari kecil udah terbiasa aja Bang karena karena saya lahir lahir dari kecil dari bayi ya maksudnya lahir terus tua terus tua terus sering bertambahnya usia tuh ya gimana udah bawa dari bawaan lahir udah seperti biasa aja Bang lu terkenal dong di lingkungan lu udah udah pada tau semua dong lu cium tangan semua dong kayak gua tadi itu betul terus pas lu waktu lu masih bocah kalo lebaran kan pada nanggok tuh apa segala macem lu gak dapet dong nggak kan kalo cucu aksi lu udah gede lu banget gitu ya iya dapetnya pensiunan hahaha ini ger 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 banget fuer keren terus nih mohnaaf Ya mau nanya nih Pond belum lebaran dikit lagi ini kan episode ramadhan nih dikeluarga lu nih ada yang mengalami hal serupa atau apakah genetik atau gimana? saya dikeluarga hoki-hokian bang hoki-hoki-hoki-an? oh lu main lotre lu hoki-hoki-an maksudnya saya doang yang gak hoki oh gitu aneh banget ya bahasanya ya terus gak apa-apa nih? gak apa-apa gak apa-apa aman aja bang menanya apa tadi lupa kan? saya potong gak apa-apa nah lu kan viral nih di tiktok nih viral di tiktok ketika awal lu viral banyak orang yang mendukung apa yang menghujat? pasti yang endorse menghujat lah menghujat gua pikir banyak yang ngedukung gitu ya menghujat bang menghujat pada aneh kan saya liat pertama kali tuh kakek-kakek main tiktok atau gitu udah saya nak ke panti jompo aja gitu-gituin bang terus? lu bodo amat apa? bodo amat? ah bodo amat lah bang tetep tiktokan lu kalo tiktokan ngapain? dance? atau ngebacot? apa-apa? tiger sprong apa? gua mau mau tiger sprong sprong pake R oh gua pikir tiger sprong apaan sih? gak ngerti gua ah itu yang macan sprong sprong apaan sih? roll depan roll depan oh begitu iya yang kayak gitu kok bisa lu? udah gak jadi udah lewat udah udah nah tapi gua pernah liat lu lu pernah ikutan challenge di orang punya bakat aneh tuh nemu bakat the tapir man nah iya itu itu bakat saya tuh coba gimana? the tapir man gimana itu? jadi tapir jadi tapir bener bang abang mau liat saya jadi tapir gimana? serius lu? kok bisa? lu pake apaan itu? bisa dong ga bisa awang awang mirip beruk hahaha saya doang yang tapir enggak kalo gua bukan jadi tapir hahaha tapi ini keren ini menang juara? yang mana? enggak lah kalah lah kok kalah? kalah banyak yang lebih unik bakatnya bakatnya lebih unik iya jadi babi ngepet gitu hahaha hahaha aduh terus terus dengan challenge seperti itu nambah color bikin lu naik atau biasanya saja berkurang oh justru malah lu ga ada fans gimana? iya bertambah bertambah kalen kalau malu ga? iya itu juga hahaha itu juga dari ditapir man macem macem bang saya dikatain mobil F1 abang tau kartai guys ini bukannya kita menertawakan beliau ya tapi ini kita memang santai jokes dan beliau juga kan orangnya memang lucu gitu kan jangan meninggal dulu pun hahaha abang beliau beliau udah setara presiden hahaha jangan beliau beliau dulu iya bakal iya bakal iya bakal gua tuh tipikal tadi kan awal awal gua sopan ada orang tua gua salim oh guru ngaji lu gua saliman hahaha gua salim gua pikir lu tadi suaminya bu dokter inge makanya gue karena lu sumuran keliatan ya gitu bang maaf ya bang iya tenang aja bang sebenernya saya guru ikro hahaha abang abang kalo balik buku ikro ada saya hahaha oh ya begini ya warna hitam ya warna hitam bulet gitu ada saya warna itu nah ngomong nih kan look diluarnya kan mohon maaf mohon maaf ya guys look diluarnya kan menua euhh on the deal gilaan wuuuuuuuuuuuuuu tiger sprrong tiger sprrong hahaha tiger sprrong tiger sprrong hahaha hahaha iya iya bang iya 3 kali apaan 3 kali separatesprong hah skills eh 3 kali apaan 3 kali apaan apa enggak tiga kali obat cewek lu kesian enggak dong 3 kali seminggu hahaha 3 kali seminggu beneran weh masih kuat itu masih kuat keler Flamingo 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 terakhir beneran nih beneran jadikan buat informasi buat temen-temen kalau misalkan kali aja nih ada cewek-cewek yang seksi cantik banyak tipe lu lah ikirnya pasti kan ah eh look nya aja dewasa nih underdilas pasti akan wiuut gitu tetep ya Udah ke.. Kalo mesin mah berapa? Empat tak Semobil ebon Semobil ebon bang Semobil ebon Ngegas terus Loh Cepet 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 banget bang Eh maksudnya Cepet gerakannya apa cepet keluar Baru star geng Ya ending Keluar gitu Kalo yang cepet keluar tuh temen saya bang Makanya punyanya temen saya Dijulukin flash Cepet Iya baru Bukan tuh flash ini Lampu 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 Lu cepet lu ya kalo masalah seks lu ya Terus lu mau ke dokterinnya mau ngapain Nanyain tentang apa Itu dia yang tadi saya Mbak Yang tadi saya tanyain Tadi tuh yang saya mau ceritain Tereka bang temen saya tuh Dulukannya flash baru 2 detik bang Keluar banget Terus Kalo gua bilang mah 123 Hore Nah Iya bang baru 3 detik Iya makanya setiap ke temen saya Saya bawa puding Terus Ya Allah Lu pikir Fla Terus Apa Si temen lu udah berapa lama ngalamin ceritakan lu Aduh kemarin Itu sebenernya temen saya bang Oh lu Itu Eh dokter Inge Dokter Nih Kenalin ini dokter Inge Lu ngapain mundur gitu Lu mau duk situ Gimana gimana nih dek Lu makanya adek kan Lu udah kenal lah kita udah janjian Lu udah kenal lah kita udah janjian Saya duduk mana sih Sini boleh Penonton Begini nih kalo cowok-cowok yang sering didudukin Dudukan Tempelan itu bukan didudukan Nih bu dokter Dia nih Davon mau konsultasi Temennya malu dateng kesini Jadi ngutus dia untuk bertanya tentang ejaklas Ngutus emang raja Temennya raja Gua heran nih temennya Kenapa harus malu Sebenernya kan bisa gampang banget ya bu dokter ya Dateng ke kedai pinter Atau instagram perempuan sadar vagina Lah 強 Gua sekali story itu instagram berapa lumayan loh Gua taro feet lagi Lanjut 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 gimana deh, gimana deh, kita manggil ade dia oh ade iya, lebih muda dari saya juga ternyata bu dokter 22 tahun coba ya mulutnya, mulutnya lanjut, lanjut, gimana deh eh sambil disemilin nih ada gorengnya dan ada cabai-cabai oh iya cabai-cabai ini ada bikin mayoran nih kepalem, cabai-cabai temen banget Daphon sama cabai-cabai tau aja cabai ini bagus banget kak J oh tentang cabai ini bagus banget bu dokter makanya memang saya de bilang ke kak J kak J, saya habis terawai nanti mau balik ke praktek karena ada yang DM di instagram si Daphon katanya mau konsul sama kita tolong ya saya siapin cabai, cabai ini penting untuk apa dok? kayak mama mau dicabai ini cabai penting saya kan lagi mens nih, lagi mentruasi nah cabai ini, tapi ya jumlahnya ya secukupnya lah kita makan cabai jangan sampai berkerima jangan sampai minum karena cabai ini mengandung capstain dia tuh anti nyeri untuk perempuan-perempuan yang mentruasi dan untuk melancarkan aliran darah oh itu cabainya dimasukin ke gitu dong enggak enggak bang kan ini bener dong, ini informasi dong dimasukin cobek kan dimasukin cobek informasi jadi kan biar bener-bener tersampaikan dong bener dong ini dimakan apa dimana apa disambelin apa dimana nih gimana ini disambelin boleh, dimakan langsung boleh jadi penting ya cabai untuk perempuan yang lagi menstruasi lagi mensruasi serpakan cabai agar nyerinya agak berguna berarti tau gejeret bisa ya dok ya? bisa 10 cabainya 10 bisa tau gejeret ya tapi itu tuh sampe bekeringat nah itu ya enggak boleh juga dan satu lagi nih buat perempuan-perempuan temen-temen wanita yang ada dirumah memang lagi mensruasi enggak boleh makan cabai banyak banyak tapi jangan melakukan analseks ntar ada biji cabainya loh di bawah hahaha betul 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 hahaha seneng dia eh eh biasanya ketawa gitu yang pernah ngelakuin hahaha kayaknya sih hahaha kapan-kapan dibahas yuk nah yuk tentang main belakang hahaha hahaha eh bukan cuma cabe kangkung loh kan oh ya Allah pasti tarik sen kami lah Mie hahaha lanjut 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 gimana Gimana deh Hai jadi temen saya dok mainnya cepet banget hahaha mainnya cepet dok dua detik tiga detik tiba-tiba dia keluar gitu Iya saya pamit mau pulang jadi kata si depon temen saya temen permainan pemainan kayak Ratu Oke jadi memang ada tapi sebelum saya mau jawab nih saya mau tanya sama deponin depon pada sini bisa ireksi nggak bisa hahaha bisa dong nih dari sini ampe Swiss dok ya Allah apanya panjangnya aju tapi karena saya akan menjawab nih jadi bisa ereksi tapi kan belum tahu kan kira-kira akan cepat masalah maling apa enggak belum tahu dengan belum belum karena belum pernah praktiknya di putusin ceweknya enggak pernah praktek seperti melanjangi diri sendiri kenapa ya dok cepat wassalamualaikum jadi kemarin tuh Davon kita tuh ada seminar di DPP DKI Jakarta itu ada peserta tuh nanya kan kita edukasi seksualnya karena yang penting yang wajib penting perlu untuk dapat edusek itu adalah kita para istri kadang-kadang para istri kan enggak belajar edusek para istri enggak belajar dan di luar minter banget ini kan saya ngajarin kan kepada para istri itu edusek eh ada yang jawab ada ada yang tanya Davon bu dokter suami saya sih memang ya maunya sih mau-mau aja sering bu dokter tapi yaitu bu dokter bangun sebentar cepet tamit bu dokter ya itu cepet kelimat kelimat itu belum tentu dia keluar sperma nah kadang-kadang bangun langsung tidur lagi drop lagi iya belum sempet keluar sperma kayak lagi digerbek ya saya hahaha wah digerbek gitu nah pasti pengen tau udah pone itu kenapa iya itu kenapa kok temen saya bisa seperti itu itu ada beberapa faktor itu penyebabnya bisa psikis perasaan bisa karena fisik oh fisiknya juga hahaha bisa fisikisnya misalnya karena stress cemas depresi mungkin setelah takut digerbek ah iya karena gak halal tuh hahaha nah jadi dia belum belum udah dah cepet beresin begitu ngeliat itu langsung udah keluar aja bisa juga karena dia depresi mungkin dengan pasangannya udah gak nyaman oh begitu ngeliat muka pasangannya yang ada di kepala pasangan gue galak pasangan gue mau muntah itu mau mau bukan mau otak memuntah bener hahaha daripada gue muntah dari atas muntah dari bawah waduh hahaha jadi cepet eddy itu ya depresi cemas ya dan lain-lain ada lagi yang karena fisik karena fisik itu biasanya pada laki-laki yang usia yang mungkin ada gangguan prostat oh gitu atau genetik bukan genetik herediter mungkin laki-laki yang ada gangguan gula tiroid hipertiroid kalo gula itu gak bisa berdiri beda lagi ya kalo ini kan bisa berdiri tapi cepet keluar cepet keluar kan normalnya tuh kan 5 menit lah ya oh normal 5 menit memang 5 menit saya 3 jam hahaha 3 jam ke bandung hahaha akhirnya ke bandung deh dia nah ini kan laki-laki itu kan sudah bisa menikmati itu kan sekitar 5 menit lah jadi kalo kayak di film-film porno itu bisa sampai setengah jam itu boong oh itu pake obat mungkin ya bu dokter ya ya tapi itu kan memang cuma tontonan aja kan entertain boongnya normalnya itu 5 menit ya kalo sampai deti-an normalnya nih 5 menit jadi kalo misalnya pada laki-laki yang memang punya hipertiroid nah itu karena ada faktor keturunan itu memang faktor terapi fisiknya atau laki-laki yang narkoba oh tuh lu tuh oh kebanyakan narkoba makanya lu keluar lu jadi sekarang tinggal kita tanya sama Dapun itu temennya itu melakukan hubungan seksual sama pasangan sah apa sama istri orang apa sama siapa dan saya mau nyingkirin ini emang nenek saya hahaha 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 gini memang intes intes enggak dong intes intes abati intes abati Kak J kalau kita ngeliat dari ceritukan-ceritukannya memang ya enggak kelas beliau banget memang enggak emang kelas umur 20an emang iya memang 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 bukan isinya memang bukan memang bukan usianya memang enggak iya memang makanya saya panggil Dapun saya nggak jadi panggil kakak karena dalamnya bocil banget ya bu ini usia anak saya nomor 2 oh gitu ini saya isinya siapa sih hahaha makanya tadi siapa yang bilang si Dapun anak saya ini suami saya iya kan looknya hampir kayak seumuran jelita oh nanti abis ditembak nanti ya maaf pak pak komandan maaf 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 ya ini ini warnanya kuning aaah tembak dalam set ayo sekarang apa lagi yang mau tanya nih bu dokter kalau masalah ejakulasi dini tuh kan cowok biasa yang mengalami wanita bisa nggak sih mengalami ejakulasi dini cewek nih apakah eh sebutannya ejakulasi dini atau masturbasi dini atau eh lelahnya hahaha gini 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 kejadian yang terbanyak kejadian yang terbanyak tuh memang laki-laki hmm banyak ejakulasi dini kenapa karena memang untuk laki-laki ejakulasi itu penting penting banget untuk laki-laki dan hmm waktu itu juga penting untuk laki-laki sementara untuk perempuan masalah ejakulasi itu untuk kita perempuan itu nggak begitu penting loh Dapon bahkan ada loh ada perempuan yang seumur hidupnya dia belum pernah merasakan orgasme hah hah iya jadi dia melakukan fake orgasm bisa jadi iya 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 pura-pura kayang-kayang keluar padahal enggak gitu untuk perempuan itu masalah kepuasan orgasme itu nggak begitu penting yang penting tuh bagaimana suaminya itu setia sama dia cinta sama dia puas sama dia gitu ya saya boleh tau nggak sih dok itu kenapa dok nggak bisa orgasme kebanyakan rokok bukan mungkin si kelamin prianya si penis prianya nggak nyampe titik gispor ya hahaha bisa jadi ya berarti ya bisa bisa jadi kita mau lihat ya untuk laki-laki itu 5 menit dia bisa orgasme kita ngomong normal ya kita bukan ngomong kita bukan ngomong temennya dapon kita ngomong dapon ini ngomong rata-rata lah dapon 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 nanti kalau sudah akat oh ya sudah akat kalau saya 3 minggu dok hahaha habis 3 minggu lu nah jadi laki-laki itu ini kita ngomong rata-rata ya kalau di sini tuh dapon di kedai pinter ini kalau kita ngomong nggak peres-peres betul betul kita ngomongnya tuh nggak terang-terang semua betul apabila demikian kita nggak ada gitu-gitu jadi terang-terangan semua laki-laki itu sudah cukup menikmati hubungan seksual itu bisa orgasme tuh 5 menit itu udah bagus jadi dia sudah menikmati sementara untuk perempuan rata-rata untuk bisa mencapai orgasme dia butuh waktu 20 menit 20 menit karena perempuan itu butuh dirangsang dulu butuh karena rangsangan itu membuat perempuan itu keluar cairan di dinding vaginanya pelumasnya sehingga saat dimasukin penis nggak sakit nggak sakit itu yang membuat kenapa perempuan angka kejadian ejakulasi dininya tuh jarang kalau ada tapi jarang ada tapi jarang lebih banyak pria lebih banyak pria kalaupun ada perempuan yang ejakulasi dini ada itu biasanya perempuan-perempuan yang sadar bahwa dalam hubungan seksual ini saya butuh untuk orgasme tidak paham ya karena tidak semua perempuan sadar saya butuh orgasme ada yang udah lah gak usah gitu ada yang begitu ya dokter ya karena kan memang butuh waktu dan untuk ngajak suami ini bicaranya bisa nggak untuk discuss untuk discuss Pak ayo Pak saya suka dirangsang dulu nih biar saya ini Pak jilatin dulu Pak tapi laki-laki gak seperti itu laki-laki tuh tujuannya yang satu Pak Gina hee hajar banget makanya lu kalo nanti nikah jangan langsung pak 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 jangan sayangin dulu ya kan ciuman dulu raba-raba dulu remes remes dulu baru deh helikopter helikopter hahaha baru jangan langsung apa-apa buat gitu jangan jangan langsung digas jangan langsung digas kasihan wanitanya gitu it apa namanya dok kalo eh lumas itu tadi dok saya masih penasaran yang apa pelumas itu tadi dok kalo diganti oleh samping hahaha 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 bukan begini mah dia ini diganti oleh samping oh busi motor hahaha hahaha bukan gitu jangan-jangan Dapo nih masukin pendeknya ke kemur ya ya hahaha hahaha ngebak kecil kecil kemur ya Allah puter dong saya baru kemur penis semut kali ya hahaha aduh nah kalo itu tuh Bu Dokter kalo wanita yang mengalami orgasme di ini berbahaya gak sih sebenernya dok oke kita bahas pelan-pelan ya Dapon ya kita bahas pelan-pelan ya Kak G tadi kan saya sudah bilang untuk perempuan masalah orgasme itu gak begitu penting rata-rata perempuan mengatakan orgasme gak begitu penting karena perempuan mungkinpun gak orgasme mesti bisa ambil kan perempuan itu kan kuncinya iya loh oh jadi kalo orgasme itu bukannya dia melepas sel telur bukan enggak enggak jadi orgasme pada perempuan itu apabila dinding vaginanya itu melepaskan cairan ke dalam lubang vagina oh bukan sel telur yang dilepaskan iya loh kan kalo pria kan orgasme itu sperma 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 yang begini-gini nih iya iya bang udah bangun udah bangun yang nyari tempat kalo abang jadi duguh ngapain takut keluar gara2 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 gue pikir ada apaan jarang-jarang gue pikir ada sponsor nih tisu gak taunya buat di gara2 dan endorse Sekali lagi ya, beda konsep untuk orgasme pada laki-laki perempuan, kalau laki-laki sperma, kalau perempuan itu cairan di dinding vagina, tapi sementara sel telur tetap ada di atas itu tetap, makanya kan ada siklusnya, kalau biar cepat hamil dan lain-lain ada. Untuk perempuan nggak penting, orgasme. Tapi untuk sebagian perempuan yang sadar, nggak seperti saya, dokter Ingo, nggak sadar, saya kan perempuan sadar vagina. Ini kayak kelap ini, ini kelap ini, kelap ini. Ini tuh perempuan sadar vagina. Bagaimana caranya para perempuan-perempuan ini biar bisa membuat suaminya masing-masing menang? Biar suami-suaminya bisa ngebobolin gawang. Benar, benar. Makanya ini ke kelap kita. Oh gitu, iya. Dok? Kembali dulu ke laptop ini, belum jelasin. Dokter belum selesai. Ini penting. Saya udah penasaran banget dok, soalnya. Belum bertanya-tanya nih. Gini, nggak usah tanya dapuan, gue jelasin. Nah, untuk sebagian perempuan itu penting, seperti halnya saya. Tapi, bahayanya ejakulasi dini untuk bagi perempuan yang penting, tapi dia nggak sadar bahwa kewajiban dia untuk membahagiakan suami, dia nggak sadar. Orang tuh kalau sudah orgasme, itu sebetulnya udah males. Udah hilang mood. Nah, dia udah dapet apa yang dia inginkan. Udah hilang mood, kan? Nah, akhirnya dia untuk bisa bikin suaminya puas, seneng. Udah males. Udah tergeletak aja kekir bawang pisang. Ya. Itu negatifnya. Itu negatifnya. Perempuan-perempuan yang nggak bisa sadar dia sudah ejakulasi, tapi dia tidak mau menuntaskan pekerjaannya. Kalau sampai dia nggak nuntaskan, nanti si laki-laki ini cari dari yang di luar. Harusnya perempuan... Ya, bukan harusnya ya. Maksud saya itu ya, kalau memang itu menjadi masalah, ya harus dibicarakan. Kalau nggak mau dibicarakan ya berdamai. Berdamai dengan dirinya bahwa... Berdamai dengan dirinya bahwa... Oh ya, saya ejakulasi dini. Padahal seharusnya perempuan normal itu 20 menit, tapi saya kok cepat. Ya sudah, yang penting suami saya tercapai. Yang penting ayah keluar. Iya, ayah keluar. Nah, kalau untuk ejakulasi dini, dok nih. Orang atau laki-laki atau perempuan yang mengalami ejakulasi dini, bisa nggak sih disembuhin? Berdokter, dengan apa? Dengan cara apa treatment kah, obat kah? Ini kita ngomong koridor rumah tangga ya? Iya, iya. Gapon ya. Apa? Gapon ya. Kalau kita mau ngomong bisa, itu bisa. Bisa. Tapi, tapi... Kenapa kok? Kayaknya kejadian ini kok kayaknya ya berulang, berulang, berulang. Nggak ada penyelesaian. Ya karena memang kalau mau dicelesaikan, dua-duanya ini, dua-duanya ini. Harus sadar bahwa saya ini ada yang salah. Laki-laki perempuan ini saya ada yang salah. Entah saya salah karena perasaan saya, karena cemas, depresi, atau karena ketakutan. Entah fisik saya. Kalau misalnya cemas, cemas kenapa? Mungkin saya nggak nyaman dengan kamu. Itu perbaiki. Misalnya fisiknya, ada yang salah dengan fisiknya ya cek lab. Mungkin enggak, saya cinta kok sama kamu saya nyaman. Oh ya berarti ada yang salah fisik ke dokter. Apa ada prostat, apa ada hipertiroid, apa pakai narkoba. Jadi kalau mau disembuhin, ya harus dua-duanya ini. Dua-duanya ini harus ngomong berdua duduk bareng. Dek, saya ini ejakulasi dini, Dek. Misalnya suaminya. Misalnya suaminya. Dek, saya ini ejakulasi dini, Dek. Apa namanya. Jadi ini harus... Cari solusinya yang benar tapi yang positif ya bu dokter ya. Oh iya. Jangan, Dek, abang ejakulasi dini. Mau abang cariin cowok lagi nggak? Jangan gitu ya. Bukan. Nggak boleh ya. Itu nggak boleh ya bu dokter ya. Enggak, karena kan kita kan istilahnya Dapon ini akan menikah kelak. Iya. Dia akan naik satu batera. Sampai di batera yang sama ini. Ejakulasi, mengatasi ejakulasi dini dan lain-lain. Sampai di negeri impian, sorga. Waduh. Jadi memang harus sadar. Harus dua-duanya memang. Ngapain lu mulai malu lu? Pengen pengen konsul sama bu dokter private gitu? Enggak. Tapi mau sih. Kalau emang pengen private. Kalau nggak pengen yang kita ini. Kita mungkin bisa ke ruang praktek Dapon. Ayo dok. Ya, Kak Jay. Penonton! Hei! Kayaknya bu dokter mau ngukur deh. Enggak. Mau ngukur seberapa panjangnya? Enggak. Bukan Kak Jay. Kita ini penasaran sama Dapon ini. Beliau ini. Beliau itu kan kelas presiden. Dia. Dia. Dia ini dengan kondisi jaringan ikat seperti ini. Nah itu gimana kira-kira jaringan ikat di penis? Jaringan ikat di penis? Nah di penis dia gimana? Kayaknya saya pengen tahu. Sudah di dalam ya? Sudah di dalam ya? Sudah di dalam tadi. Doain ya? Hahahaha. Hahahaha. Menonton! Kalau gue ikut jadi trisam. Yaaaaa. Aduh bener-bener ya. Bu dokter tuh memang pasiennya itu luar biasa. Selalu beraneka ragam dan unik. Hah, sepi lagi nih. Ya, daripada sepi nunggu yang lewat lagi mau dagang. Yaudah, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Jangan lupa kalau lu pengen bahas apa sesuatu, tulis di kolom komentar ya. Pokoknya selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Pinusi Peredutasi.